hari ini saya mau tunjukkan kepada kalian bahwa saya akan naik Lion Air bahkan istri ataupun anak-anak saya kalau perlu naik Lion Air, saya akan naik Lion Air maka dari itu, vlog ini nggak saya buat-buat karena saya beli tiket dari luar kantong saya sendiri kita mau check-in dulu, tempong oh ini buka, ini buka sekarang kita on the way masuk ke dalam pesawat saya belum tahu pesawatnya yang mana Lima Juliet Gold mungkin ini kali pesawatnya, saya nggak tahu deh ya bener-bener nih, Lion Lion Ring semua kampur kampur semua di Google pastinya informasi seputar dunia penerbangan bagi semua orang klik Subscribe itu nggak bayar guys tapi dengan klik Subscribe kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys jangan lupa di-share ya hey guys, salam Rotet kembali dengan Captain Vincent dari Tia ya, sekarang saya lagi berada di Bandar, Luanda saya baru saja selesai melakukan seminar di Surabaya dan sekarang adalah waktunya saya terbuka berhubung banyak sekali orang yang ngomong ke saya jangan naik Lion Air, jangan naik Lion Air saya selalu bilang kepada mereka, Lion Air itu aman sama seperti maskapai lainnya cuma mereka selalu ngomong ke saya rasanmu ngomong seperti apa ya, saya sudah berusaha menjelaskan kepada mereka dari atas sampai bawah, memang susah sekali dan juga, mereka itu banyak tanya tanyanya seperti apa kamu sendiri nggak pernah naik Lion Air mungkin kalian belum pernah lihat ketika saya lagi naik Lion Air kesempatan hari ini, saya mau tunjukkan kepada kalian bahwa saya akan naik Lion Air bahkan istri ataupun anak-anak saya kalau perlu naik Lion Air, saya akan naik Lion Air maka dari itu, vlog ini nggak saya buat-buat karena saya beli tiket dari uang kantong saya sendiri dan sebentar lagi saya akan jalan pulang kita akan lihat bagaimana proses dari mulai check-in buangnya sampai take-off dan lain mari kita simak kamu enak ya mentang-mentang pegang kamera aku jadi korban ya kamu sih lucky? muanya, kita mau check-in dulu saya cari dulu, oh ini buka, ini buka tempong ya, enak nih kamu ya, cuma pegang kamera kayak gitu doang aku mesti jalan dan kamu sih narsis? iya bukan masalah narsis, itu mah bukan narsis lihat nih, sampai belok nih, CG-nya nggak benar central of gravity out of limit berarti kopernya kurang gede ha? kopernya kurang gede ya abisnya kan gratis prank, cuma satu hari cuma acaranya itu makanan di Sopo, yuk ini dan yang mana? siapa ini? halo, apa kabar? apa kabar? apa kabar? terlalu? iya iya, apa kabar? iya iya, oke selamat datang, apa kabar? iya, saya mau check-in dulu udah jadi oh ini, vlog kita lain ok? tiba-tiba cepat juga nih karena saya bilang sama mereka, saya mau onboard ya kan? mungkin kedepannya, kalau saya ada kesempatan, saya akan naik Line Air ketika saya naik Line Air, saya akan ajak kalian semua untuk melihat di vlog ternyata semua check-in sudah beres nih luar biasa ini kerjaan mereka hai semuanya om, apa kabar? hai ya, halo, apa kabar? ayo, apa kabar? siap, siap oke, sekarang waktunya kita naik guys iya, 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 terima kasih terima kasih, terima kasih terima kasih, jangan naik dulu siap, bener-beneran ya layan, 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 wing semua akan menurut ampun semua, naik pesawat itu guys, yang penting aman kita akan masuk security check, berarti kalian nggak bisa ngikut di sini, yuk ya jadi alatnya apa adanya di sini kita sudah on the way dari security check gate-nya yang nomor 2, enak pulang ke Jakarta masa? kamu nggak lama tinggal Jakarta tapi mantap ya ya guys, jadi buat kalian yang penasaran kenapa saya mau naik Line Air saya ingin membuktikan kepada kalian semua, bahwa semua penerbangan itu kurang lebih sama kalau kita lihat pesawatnya misalnya Boeing 737, mereka ambil dari pabrik yang sama jadi walaupun beda maskapai, tapi kalau pesawatnya sama ya perasaannya juga pasti sama nah, yang membedakan jadi apa dong Cap? salah satu perbedaannya adalah biasanya servis kalau Lion Air ini termasuk low cost carrier misalnya Batik Air ini termasuk salah satu premium servis airline jadi baik low cost ataupun premium airline servis, ya tentunya pesawatnya sama aja bahasanya tentunya sama aja memang mungkin kursinya ada perbedaan ya ya Batik Air bisa dikatakan juga memiliki Boeing 737 ya pesawatnya sama, mungkin kursinya berbeda tapi intinya adalah pesawatnya juga sama oke, sekarang kita sudah sampai di boarding gate kita akan lihat bagaimana situasi yang ada di boarding gate oh ya, by the way guys, saya ini terbang ke Jakarta ini sebagai penumpang bener-bener saya random banget, saya dateng, saya beli tiket dan saya nggak tanya-tanya dulu pesawatnya yang mana, kondisinya seperti apa saya mau lihat bener-bener bagaimana kondisi terbang sekarang langsung ya intinya saya penasaran delay atau nggak, dan pesawat kondisinya seperti apa nah ini yang saya pengen lihat kenapa saya buat video seperti ini? karena banyak sekali yang ngomong ke saya, saya nggak mau naik Lion Air ya saya di sini bertujuan ingin memberikan edukasi kepada kalian walaupun beda maskapai, tapi jenis pesawatnya sama masing-masing manufaktur akan mengeluarkan standar bagaimana cara merawat pesawat jadi perawatannya antara low cost carrier dan premium airline service dipastikan sama cara memiliki pesawatnya nah inilah boarding gate nomor 2 kondisi masih sepi, saya nggak tahu berapa orang ini belum termasuk high season ya nah coba kita lihat dulu pesawatnya pesawat apa ini? nah ini Boeing 737-900ER 5 Juliet Golf mungkin ini kali pesawatnya, saya nggak tahu deh ya harusnya sih logikanya kalau pesawatnya di sini, biasanya boardingnya di sini tapi belum tentu juga, bisa aja kita turun naik bis dan naik di remote, bisa aja ya dan saya rasa kalian pasti penasaran, kenapa saya mau naik Lion Air? jadi buat saya sih, terbang menggunakan maskapai apapun sih, saya oke-oke aja yang saya khawatirkan adalah jika maskapai tidak mampu membayar maintenance pesawat nah itu saya khawatir yang dikhawatirkan itu adalah spare partnya ditukar-tukar yang satu DMI sudah habis, ditukar sama yang ini yang pesawat yang ini dihabis, tukar sama ini nah itu nggak kelar-kelar kebetulan saya terbang pesawat Batik Air yang juga dimaintain oleh Batam Aerotechnic di sana hanggarnya besar sekali, mereka benar-benar memaintain pesawatnya sesuai dengan acuan dari manufaktur pesawat baik Lion atau Batik Air hmm, itu kan pasti jempol jadi yang penting adalah, apabila pesawat dimaintain dengan baik, saya nggak khawatir yang penting keselamatan itu udah aman nah masalah delay-delay, ya itu tentunya delay itu masalah semua maskapai semua maskapai tidak lepas dari masalah delay karena masalah operasional, baik dari apapun alasannya pasti selalu ada di maskapai manapun seluruh dunia sekali lagi, kalau kalian nggak mau merasakan chance delay yang tinggi silahkan order premium service airline, ya resikonya lebih mahal, ya kamu bayar apa yang kamu dapat lah oke, sekarang kita akan lihat pesawatnya adalah jam 10.35, jam berapa mereka akan melakukan boarding, oke? oke guys, waktunya boarding ini sekarang nih saya jadi pilot, sekarang jadi penumpang terima kasih sudah mulai terima kasih, hai halo ya apa kabar? baik, selamat tinggi sekarang kita on the way masuk ke dalam pesawat saya belum tahu pesawatnya yang mana semoga yang di depan sini sepertinya iya kita sudah di dalam Garbarata jadi belum tentu naik low-cost carrier itu, pasti naik bis halo mbak, apa kabar? selamat malam, apa kabar? hai, selamat malam, numpang duduk di sini oke, saya motorok barang-barang saya dulu di sini selamat malam oh, oke, maaf udah ya udah lagi? udah, terima kasih yuk saya mau izin ketok dulu ke dalam salam Rotet salam Rotet, apa kabar? selamat malam Cap, apa kabar? selamat malam Cap, apa kabar? apa kabar Captain? halo, apa kabar Mas Bro, ya mau kenalan dulu dengan Captain Immanuel nih? oh iya, saya Captain Immanuel yang akan membawa Captain Vincent hari ini iya, luar biasa saya hari ini izin ikut jadi penumpang ya oke gimana kondisi pesawatnya bagus Cap? kondisi pesawat cukup baik, tidak ada perusakan hari ini kita juga diprediksi akan on time, penumpangnya juga sudah check-in semua jadi tinggal berangkat wow guys, ini bener-bener nggak dibuat-buat saya bener random, beli tiket pesawat saya naik dan ternyata tidak delay dan kondisi pesawatnya bagus kalian bisa lihat ya, Line Group ini luar biasa keren banget soal opini orang sudah banyak sekali terbentuk jangan naik Line Air, jangan naik Line Air guys saya akan naik terus Line Air berserta istri dan anak-anak saya, no problem betul nggak Cap? betul Captain pun akan naik Line Air-nya kalau jalan-jalan pasti, pasti, pasti nggak ada masalah ya Cap ya? nggak ada masalah jadi kalau kalian punya opini yang berbeda guys, ini pesawatnya sama dengan pesawat yang ada di maskapai maskapai lain betul ya Cap ya? betul, betul sama diambil dari pabrik yang sama ya Cap ya? betul walaupun berbeda maskapai kan? iya jadi guys, inilah kokpit Boeing 737NG ini seri 900 IR ya Cap ya? betul ini bisa bawa berapa penumpang total Cap? 215 penumpang wow luar biasa, 215 guys pesawat ini akan mengantarkan saya pulang nih sebentar lagi hehehe terima kasih Captain, sudah diberikan kesempatan di sini selamat menikmati penerbangan kami buat kalian juga, jangan lupa ditunggu kehadirannya terbang bersama saya di Line Air ya? siap, ditunggu pastinya terima kasih Captain, saya izin keluar dulu terima kasih, selamat-sama, selamat menikmati penerbangan kita terima kasih, terima kasih mas bro jalan dulu ya, terima kasih luar dulu hai mbak apa kabar? yang mau foto silahkan yuk mana? ambil aja, yuk oke salamnya salam apa? berhenti! salam kokpit guys jalan pulang jalan pulang tumpukan besi jalan pulang kurang pulang dan tinggal kemaaktan jalan pulang jalan pulang jalan pulang jalan pulang jalan pulang paket ini naa lompanya kita dan dikencangkan seperti ini untuk mengeratkan tarik talinya melepaskannya angkat tumpukan besi oke, kita sudah mundur sekarang guys nah itu November 4, runway 1-0 sepertinya, yuk kita sudah timpon take off nih November 1, holding point untuk runway 1-0 sudah di atas landasan pacu nih sekarang sudah ready bud? saya juga di clear lock down oke, clear untuk take off ready? get set oke, kita sudah airborne bye-bye Juanda untuk terminal 1 Juanda di sebelah indah banget romantis banget ya uh, keren banget dalam tolnya tuh waktu anda, untungnya kamera ini bisa nangkep ya lightingnya lihat ya lah, keren banget dari outnya lihat bantuan oke, waktunya istirahat bye-bye bye-bye jadi guys, sekarang saya mau istirahat terlebih dahulu kita akan lanjut setelah kita dekat-dekat sama Soekanahara selamat malam selamat malam oke halo halo, di Balase di Balase beres-beres beres-beres dijualan habis ini beres-beres omset, omset ini biti-biti gitu dong jatah saya mana, jatah saya mana guys, hai semuanya hai hai gila abis ini pulang dong semuanya pulang dong dari ini 4 hari kita di game tiga, dimana bala raja semua bala raja bala raja enggak sih, Gap enggak ya? enggak kamu? enggak, enggak oh iya, semua para raja jadi Pak, salamnya salam apa? salam raja ya pastinya salam raja oke guys, kita bersiapan dulu mau segera mendarat, udah disin pesawatnya selamat malam selamat malam, Gapak yang rumpang lihat-lihat selamat malam, selamat malam tadi kamu mulai ngapain? oh pembersihan ya? iya, kacap ya, Gapak nggak perlu, sudah cantik kok sepertinya kita sudah dekat dengan daratan nih iya, betul, Gapak kamu tahu dari mana? kamu kan sudah berpikirkan kembali guys oh gitu ya? iya, gue penasaran nih Kramuk Gari taunya dari mana sih kalau kita udah mau mendalam iya, berarti abis berpikirkan kembali di timing aja 20 menit berarti udah mau 10 ribu ya kan iya, iya jadi guys, kalau kita lagi masuk dalam turbulan seperti ini kita ini lagi merasakan perubahan G-Force jadi sedikit demi sedikit nah, kita dipental-pental gitu sebentar naik ke 0G turun tapi dalam waktu time frame yang sangat cepat makanya kita efeknya loncat, belum loncat, kayak gitu sekitar informasi aja di dalam hawan guys ah, udah mau keluar dari hawan ah, Jakarta sudah terlihat yes, welcome to Jakarta yes, hujan kita bisa lihat nih tuh, ada airnya disini oke, benar-benar saat hujan lihat nih runway oke oke nice landing, Captain berubah-berubah selamat datang di Bandar Udara Internasional ke Karno-Hatta di Ita Cerat, Baden oke, kita sudah lagi proses parkir guys wingman sudah bilang oke ah, sayang banget jangan gak bisa kelihatan ya wow, luar biasa mantap Captain, terima kasih banyak jalan dulu, makasih nice standing good fight, terima kasih bro terima kasih, sampai jumpa oke siap hehehe sudah? sudah, sudah kembali oke, sudah sampai guys terima kasih Mak Bro terima kasih Mak terima kasih hai Bro siap ya guys, akhirnya kita sudah sampai selamat di Jakarta ya kalian pasti penasaran dong, kenapa saya buat video ini ya tentunya sebenarnya gini guys, saya ingin membuka mata kalian sedikit akan traveling dengan Lion Air karena masalah guys, akan selalu ada di setiap maskapai itu pastinya tapi biasanya kalau Lion Air itu selalu cepet banget beritanya jadi setiap hari guys, itu selalu ada masalah berbeda ya baik di maskapai A, B, C, D selalu ada masalah karena kita berhubungan dengan manusia, dengan aturan bagaimana pesawat itu bisa diterbangkan tepat waktu, dengan masalah-masalah yang sangat dinamis jadi traveling dengan pesawat itu bisa dikatakan sudah cukup aman sekali terdepan dari histori buruk yang ada, ya tentunya setiap manusia juga punya histori yang buruk akan tetapi saya percaya kok, setiap maskapai itu selalu berusaha untuk lebih baik cuma ya, apa boleh buat, Lion Air aja cepet banget viral beritanya apapun itu cepet banget, yang lain-lain sih nggak begitu viral, saya juga nggak tau kenapa ya jadi guys, buat kalian yang menonton vlog ini, semoga vlog ini dapat membuka mata kalian sedikit demi sedikit bahwa traveling dengan Lion Air ini, mengandung resiko yang sama dengan maskapai maskapai yang lain izinkan saya sebagai influencer di dunia aviasi saya hanya ingin membuka mata kalian, supaya kalian semua dapat memilih lebih banyak airline lagi akan membuat anda dapat memilih lebih banyak airline untuk dapat berpergian dan tentunya harga juga bisa memilih yang lebih murah dan schedule pun tentunya akan lebih banyak oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton vlog ini semoga vlog ini bermanfaat jangan lupa untuk share jika vlog ini bermanfaat terima kasih guys, sampai jumpa di video saya berikutnya, bye.. tuh kan banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? ayo kita follow at Vincent Raditya terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!